Baramaharani Jilid 10 Kecintaan Chin Wan Hong K.I.O.E. Tok Sian Cie yang duduk di tepi pembaringan dengan cepat bertindak dan menekan tubuhnya balik ke atas pembaringan, tetapi si anak muda itu merontak terus dengan hebatnya, rintihan kesakitan berkumandang memecahkan kesunyian, wajahnya nampak begitu menderita dan tersiksa. Chin Wan Hong I.A. yang paling khawatir di antara beberapa orang itu, wajahnya berubah jadi pucat pia sebagainya mayat, giginya saling beradu gemerutukan, air matuh bagaikan layang-layang putus mengucur keluar tak terbendung. Rupanya Hoa Tian Hong merasa amat tersiksa sekali pada waktu itu, badannya bergulingan kesana kemari tiada hentinya rintihan kesakitan berkumandang tiada putusnya, andai kata K.I.O.K. Sian Cie sekalian tidak. Berada di situ untuk menahan tubuhnya, beberapa kali ia tentu sudah menggelinding jatuh ke atas lantai. Lama-kelamaan Chin Wan Hong jadi tidak tega sendiri, dengan air matuh bercucuran ujarnya, suhu, totoklah jalan darahnya, nah, aku pun tidak tahu apa yang harus kulakukan pada saat ini sahut K.I.O.K. Sian Cie dengan alis berkerut dan wajah serius. Aku rasa lebih baik kita menanti beberapa saat lagi Hoa Tian Hong merintih terus tiada hentinya seluruh pakaian yang dikenakan telah basah kuyuk oleh air keringat, keadaannya mengenaskan sekali hingga menyerupai keadaannya ketika menelan teratai racun empedu api. Keadaan seperti itu berlangsung terus hingga setengah jam lamanya akhirnya perlahan-lahan keadaannya telah tenang kembali. K.I.O.K. Sian Cie adalah seorang tokoh sakti dari suatu aliran perguruan silat walaupun begitu jidatnya saat itu sudah basah oleh keringat yang mengucur keluar tiada hentinya, sambil memegang urat Nadi Hoa Tian Hong ia melakukan pemeriksaan yang seksama. Mendadak dirasakannya denyutan jantung pemuda itu kian lama kian tambah kencang gejala itu mirip sekali dengan keadaan seseorang yang baru saja semibuh dari sakit tanpa terasa. Ketika ia menghembuskan napas panjang dan ujarnya kepada Li Hoa Sian Cie, coba kau periksalah warna darah dari siaulong. Buru-buru Li Hoa Sian Cie mengambil sebatang jarum emas dan menusuk jari tengah Hoa Tian Hong hingga berlubang, tampaklah cairan darah yang merah segar mengalir keluar dari ujung jarinya yang terluka, darah itu segar dan tidak jauh berbeda dengan darah orang biasa. Menyaksikan hal itu, dengan hati penuh kegirangan Li Hoa segera berteriak keras, suhu, usaha kita sukses besar siapa tahu di atas wajah Kiyu Tok Sian Cie sama sekali tidak nampak tanda-tanda kegirangan, malahan sambil tertawa getir ujarnya, racun terata yang terkandung di dalam tubuhnya belum punah sama sekali sebaliknya telah menggumpal jadi satu dan tenggelam di dasar tantian, pusar, Bagaimanakah akibat selanjutnya sulit bagiku untuk menerangkannya pada saat ini, benarkah ada kejadian semacam itu seru lan-lan dengan alis berkerut dan nada tercengang? Cepat-cepat ia memayang bangun tubuh Hoa Tian Hong dan mencik alurat nadinya untuk diperiksa dengan lebih seksama. Kiyu Tok Sian Cie gelengkan kepalanya dan bangun berdiri, kepada lancui Sian Cu pesannya. Baik-baik satu ah merawat dirinya, bila ada perubahan cepat memberi laporan kepada ku selesai berkata ia segera putar badan dan keluar dari kamar. Semua orang yang telah berjaga dua selama satu malam suntuk pada saat itu pun merasa lelah dan penat, maka semua orang pun berpamitan untuk pergi beristirahat. Kecuali lancui yang membantu Chin Wan Hong merawat si anak muda itu. Penyelidikan Kiyu Tok Sian Cie di dalam hal obat duaan memang lihai sekali, terutama bermacam ragamnya bahan obat duaan yang ditanam di sekitar tempat itu. Setelah dirawat dengan seksama pada malam itu juga Hoa Tian Hong telah dapat membuka matanya. Chin Wan Hong jadi kegirangan setelah mati, sementara sekelompok kakek seperguruannya yang telah berjerih payah selama dua bulan lebih, ketika melihat Hoa Tian Hong ada harapan untuk sembuh, mereka pun ikut merasa berlega hati. Tiga ekor harimau dari keluarga Tiong yang mendapat kabar itu buru-buru masuk ke dalam gua untuk menengok, setelah itu Mieka berlutut di hadapan Kiyu Tok Sian Cie untuk menyatakan rasa terima kasihnya yang tak terhingga. Siapa tahu tengah hari keesokan harinya, racun yang mengeram di dalam tubuh Hoa Tian Hong kambuh kembali, ia merintih dan bergulingan di atas pembaringan dengan penuh penderitaan. Kiyu Tok Sian Cie segera putar otak untuk mengurangi rasa sakit itu, tetapi usahanya selalu menemui jalan buntu, terpaksa dengan matel, terbelalak ia biarkan pemuda itu mengerang kesakitan. Sejak hari itulah setiap tengah hari tiba, peduli hari terang atau hujan racun teratai empedu api yang mengeram di dalam tubuh Hoa Tian Hong pasti kambuh satu kali, setiap kali racun itu kambuh ia pasti mengerang-erang kesakitan, tetapi kurang lebih setengah jam. Kemudian terasalah reakasi racun teratai itu berhenti sendiri bergolak dan tenggelam ke dasar pusar, sedikit pun tidak menunjukkan gejala lain lagi. Begitulah setiap pagi Hoa Tian Hong telah bangun dari tidurnya, ia tentu menjumpai Chin Wan Hong duduk di tepi pembaringan seorang diri sambil memandang keluar pintu dengan termangu-mangu. Setelah kesadarannya mulai pulih dari pembicaraan banyak orang dia pun sudah mengetahui apa yang telah terjadi sejak ia keracunan. Mendengar tentang pengorbanan yang diberikan Chin Wan Hong kepadanya selama ini, dalam hati kecilnya si anak muda itu merasa amat berterima kasih sekali. Suatu hari ketika ia merasa semangatnya telah pulih dan badannya telah segar kembali, tiba-tiba serunya dengan suara lirih, Encik Chin, Chin Wan Hong tersentak kaget dan cepat-cepat menoleh, lalu dengan wajah terkejut bercampur girang tegurnya apakah kau telah sembuh terima kasih atas perbatian Cici. Siaw Teh telah sembuh ia meranda sejenak, kemudian sambungnya lagi dengan suara lirih, Siaw Teh bisa hidup hingga kini kesemuanya ini adalah berkat perhatian serta pemberian dari Cici, Budi kebaikan Cici Tinggi Bukit, Siaw Teh merasa sulit untuk membalasnya, Sudahlah, kau tak usah membicarakan tentang soal Budi lagi, sahut Chin Wan Hong sambil tundukan. Kepalanya rendah 2. Kami orang-orang dari keluarga Chin sudah terlalu banyak berhutang Budi kepadamu, Mau bicarakan pun tak ada selesainya, mendadak lancui berjalan masuk ke dalam kamar, Ketika mendengar si anak muda itu telah berbicara segera serunya sambil tertawa Siaw Long, Kau sudah dapat berbicara Hoa Tian Hong segera alihkan sinar matanya ke samping. Siaw Teh telah dapat berbicara, selama ini banyak berterima kasih atas perawatan Cici dalam hal makanan dan minuman lancui tertawa, Kami berbuat demikian karena memandang di atas wajah Hang Ji, kau tak usah berterima kasih lagi, Bicara sampai di situ ia ambil keluar 2 butir pil dan dimasukkan ke dalam mulutnya kemudian sambungnya lebih lanjut, Menurut Suhu, racun teratai empedu api yang mengeram dalam tubuhmu telah melarut ke dasar pusar dan selalu terpengaruh oleh sinar matahari, Karena itu setiap kali Seng Surya berada pada posisi yang sangat dekat dengan bumi racun dalam tubuhmu akan bekerja satu kali, Waktu itu kau akan merasakan sekujur tubuhmu panas bagaikan disengat api. Untuk mengurangi penderitaan di kalakambuh dan daripada kau berguling-guling di atas tanah kata Suhu lebih baik kau berlari dua saja mengelilingi lapangan, Hoa Tian Hang mengangguk sambil mengucapkan terima kasih, Mendadak ia jumpai Lan Lan Sian Chu yang berjalan masuk ke dalam kamar, mengetahui perempuan. Ini adalah murid terbesar dari Kiu Tok Sian Chie buru-buru panggilnya, Toa Suci Lan Lan tertawa dan duduk di sisi pembaringan, Ujarnya, Suhu suruh aku memberitahukan kepadamu, Sebelum racun terapai itu punah sama sekali dari tubuhmu kau dilarang berhubungan dengan kaum wanita, Kalau tidak maka perempuan itu akan menemui ajalnya seketika itu juga, Kau harus mengingatnya baik-baik, Mula dua Hoa Tian Hang agak tertegur dan tidak mengerti apa yang dimaksudkan, Tetapi setelah dipikir sebentar dia pun mengerti apa yang sedang diartikan, Tanpa terasa wajahnya berubah jadi merah padam saking jengahnya, Lama sekali ia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Terdengar Lan Chui berkata pula dari samping, Hong Gie, kau pun harus ingat baik-baik sebelum racun terapai itu hilang dari tubuhnya kau. Jangan sekali-kali kawin dengan Xiao Long Chin Wan Hang adalah seorang gadis perawan dari keluarga bangsa Han, Mendengar perkataan itu wajahnya seketika berubah jadi merah padam, Dengan tersipu-sipu ia bangkit berdiri dan siap lari keluar dari dalam kamar, Tetapi tangannya keburu ditarik oleh Hoa Tian Hang. Xiao Long terdengar Lan Lan berseru lagi. Seringkali kau bergerak ke sana kemari, apakah badanmu terasa kurang enak? Di atas punggung Xiao Temasih menancap tiga batang jarum beracun bagian sekitar situ terasa agak kaku dan gatal. Kalau begitu biayarlah ku bantu dirimu untuk mencabutnya keluar kepada Lan Chui. Segera perintahnya, pergilah dan pinjamkan besi semirani milik Sam Suci. Buru-buru Lan Chui berlalu, beberapa saat kemudian dengan membawa Cie Wee Sian Chu serta Lan Sian Ia muncul kembali di dalam ruangan. Cie Wee Sian Chu segera ambil keluar sebuah besi hitam dari sakunya, Setelah Cie Wee Sian Chu melepaskan pakaian yang dikenakan Hoa Tian Hang. Maka Lan Lan segera dekatkan besi hitam tadi di atas mulut luka di atas punggung si anak muda itu dan menghisap keluar tiga batang jarum beracun sohuntruk ciam yang mengeram di punggungnya. Sedari permulaan dulu semua orang telah tahu bahwa warna hitam di atas wajah Hoa Tian Hang bukanlah asli sejak dilahirkan, tetapi berhubung racun teratai yang mengeram dalam tubuhnya terlalu berat hingga jiwanya sukar dipertahankan, siapapun tiada kegembiraan untuk mengurusi persoalan sepele itu. Tapi kini setelah sakitnya mulai sembuh dan melihat pula badannya yang berkulit putih bersih, timbulah sifat kelakar di antara mereka, Pertama dua ciwilye siang cu yang berteriak lebih dulu, Sien kau, cepat cari daun obat dan dirmasak kemudian kita cucikan muka dari siau long. Hoa Tian Hang tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh mereka, mendengar perkataan itu buru-buru sambungnya, sam suci, siau te bisa cuci muka sendiri lansien tertawa cekikikan, dalam sekejap matu ia sudah ngeloyor keluar dari dalam kamar. Di dalam lembah Huhi Yang Kok memang dipelihara pelbagai macam rumput obat yang aneh dua dari pelbagai kolong langit, tidak lama lansien berlalu ia sudah muncul kembali sambil membawa belasau macam daun obat, di mana daun obat tadi segera diserahkan kepada pelayan untuk dimasak. Dalam pada itu lan-lan yang ada di dalam kamar telah berhasil menghisap keluar ketiga batang jarum beracun yang mengeram di dalam punggung Hoa Tian Hong, jarum itu terbuat dari emas dan waktu itu polesan racun yang ada di ujung jarum telah larut ke dalam cairan darah si anak muda itu hingga jarum yang terhisap keluar nampak kuning dan keemas-emasan. Lewat beberapa saat kemudian, seorang perempuan suku Biao masuk ke dalam kamar sambil membawa sebas komai robot. Lansien segera berteriak keras, Hang Jie, cucikanlah muka Xiaolong dalam hati kecilnya. Chin Wan Hang memang ingin sekali menyaksikan wajah Wai Tian Hang yang sebenarnya, tetapi dengan tabiatnya yang ramah dan halus serta tindak tanduknya yang sangat hati-hati. Gadis ini tak berani turun tangan secara gegabah. Tanyanya lebih dulu, Xiaolong, bagaimana kalau ku cuci bersihkan warna hitam yang ada di atas wajahmu? Karena semua orang memanggil dirinya sebagai Xiaolong maka Chin Wan, Hang pun ikut memanggil dengan sebutan itu. Hoa Tian Hang yang teringat akan budi kebaikan semua orang di mana dengan susah payah telah berusaha untuk menyelamatkan selembar jiwanya merasa tidak tega untuk inonampik keinginan orang, apalagi setelah lolos dari kematian dan racun teratai belum punah sama sekali dari tubuhnya, terhadap orang-orang dari perkumpulan Xin Kie Pang, Hang Im Wai serta Tong Tian Kau ia merasa amat muak dan benci dalam hatinya telah mengambil keputusan untuk muncul kembali di dunia persilatan dengan wajah yang sebenarnya karena itu mendengar pertanyaan orang sambil tersenyum ia segera mengangguk. Melihat si anak muda itu telah setuju, Xin Wan Hong pun segera mengambil sebuah handuk kecil setelah direndam dengan air robat wajah Hoa Tian Hang yang hitam mulai dibersihkan. Berita ini dengan cepat bersiar luas di seluruh lembah Ohi Yang Kok tidak selang beberapa saat seluruh anak murid Qutok Xin Kie telah berkumpul semua di dalam ruangan itu, suara pembicaraan dengan logat yang aneh menggema memenuhi angkasa hingga membuat suasana jadi amat ramai. Dalam pada itu air robat untuk mencuci muka sebas kom telah berganti sebanyak 8-9 kali, warna hitam di atas wajah si anak muda si Hoa itu pun mulai luntur beberapa bagian. Oh oh oh, ia terkena bahan obat piat sanhek teriak Li Hoa Lian Chu dengan keras. Meledaklah teriak-teriakan kegirangan dan seruan memuji berkumandang di seluruh ruangan. Waktu itu hari sudah mendekati siang, semua orang pun segera mengundang Hoa Tian Hang untuk bersantap setelah itu memayang Li A keluar dari gua. Sesuai dengan waktu 2 sebelumnya, racun yang mengeram dalam pusar pemuda itu mulai kambuh dan mengikuti petunjuk dari Kiu Tok Sian Chie ia segera berlari-larian jalan kecil dalam lautan bunga itu. Sungguh aneh sekali, dalam keadaan badan yang lemah tak berbertenaga karena sakit yang dideritanya belum sembuh setelah racun teratai itu kambuh. Seketika itu juga ia rasakan darah panas di dalam longga dadanya bergolak keras, tenaga yang bergelora dalam tubuhnya secara menakjubkan melipat ganda, terutama sekali setelah berlarian di atas jalan sempit, makin cepat ia berlari semakin berkurang rasa sakit yang dirasakan di dalam tubuhnya. Dalam posisi tidak mempan terhadap segala macam racun, bau harum beracun yang tersiar dari balik barisan Huyang Tin bukannya merobohkan malahan sangat bermanfaat baginya, semakin badannya terasa enak makin cepat ia berlari. Beng Chan Chan serta Lan Cui sekalian yang menyaksikan kejadian itu jadi tertarik, mereka berteriak keras dan segera mengejar dari belakang tubuhnya. Begitulah sesudah berlarian kurang lebih setengah jam, racun teratai yang bekerja dalam tubuhnya telah larut kembali ke dasar pusar, sementara Lan Cui sekalian yang mengikuti di belakangnya telah basah. Kuyuk oleh keringat, napas mereka tersengal-sengal dan tidak kuat mempertahankan diri lagi. Tanpa terasa setengah bulan telah lewat dengan cepatnya, dari sakitnya Hoa Tian Hang pun berangsur-angsur telah sehat kembali, setiap tengah hari tiba bila racun dalam tubuhnya mulai bekerja, ia pun berlari-larian di jalanan untuk mengurangi penderitaan. Rupanya daya kerja racun itu makin lama semakin mendasyat, terpaksa ia pun harus berlari makin lama semakin cepat, dalam keadaan begitu Biao Mia Sam Sian Tiga Dewi dari wilayah Biao masih sanggup untuk berlari berendeng dengan dirinya, sedang mereka dari angkatan yang lebih rendah sudah tak sanggup untuk menyusul lagi. Ia merasa tenaga dalamnya memperoleh kemajuan yang amit pesat, kekuatan angin pukulam pun bertambah ampuh tiga kali lipat, pemuda itu mengerti bahwa itulah berkat dari teratai racun ampedu api hanya saja semakin sempurna tenaga dalamnya, daya kerja racun teratai itu pun semakin dahsyat hingga secara lapat-lapat ia merasa agak payah. Lan Sien yang setiap hari mengumpulkan daun obat memaksa Chin Wan Hang untuk mencucikan muka Hoa Tian Hang setiap hari, setelah berpuluh-puluh hari kemudian warna hitam di atas wajah Hoa Tian Hang telah hilang lenyap sama sekali, sebagai gantinya munculah seraut wajah yang tampan dan menarik hati. Diam-diam Chin Wan Hang merasa kegirangan setengah mati, para kakak seperguruannya pun ikut beri yang gembira akan hal tersebut. Setiap hari seluruh lembah Hoa Tian Kok dipenuhi dengan panggilan Siaw Leng di dalam negeri kaum wanita yang cantik dan supel itu Siaw Leng pun menjadi pujaan sana-sini. Suatu tengah hari, Siaw Leng kembali berlarian di tengah jalan raya puluhan gadis cantik suku Biao di bawah Biao Mia Sam Sian termasuk juga Tiong Si Sam Ho. Tiga ekor harimau dari keluarga Tiong berdiri berjajar di tepi jalan raya. Selesai berlarian, pemuda itu merasa semangat serta tenaganya masih segar bugar. Maka ia pun diiringi semua orang berpindah menuju ke lapangan untuk berlatih silat pertama. Dua ia berlatih lebih dahulu jurus serangan yang ampuh pun si Uci tahu. Kemudian Biao Mia Sam Sian maju mengerumbuti dirinya latihan berlangsung dengan seru dan riangnya. Setengah harian kemudian tiba-tiba ia teringat kembali akan Tiong Si Sam Ho yang jarang ditemui. Ia tak tahu bagaimanakah hasil latihan ilmu pukulan dari ketiga orang itu, maka dipaksanya ketiga orang itu untuk berlatih di hadapannya. Selama ini Tiong Si Sam Ho selalu melayani Hoa Tian Hong dengan sikap layan terhadap majikan. Walaupun si anak muda itu tak mau tapi lama-kelamaan tanpa terasa hal itu jadi suatu kebiasaan. Mendengar pemuda itu menyuruh mereka berlatih, tanpa banyak bicara ketiga orang itu segera mainkan ilmu telapaknya dengan sungguh dua. Setelah dilihatnya permainan ilmu telapak mereka sangat hafal dan tenaga dalamnya bisa diandalkan, girang sekali pemuda kita. Mendadak terdengar Sin Wan Hong berseru, Si O Long, Su Hu telah mewariskan serangkaian ilmu barisan kepada mereka. Barisan itu dinamakan Sam Sing Bu Hek Tin Hoat. Barisan Sam Sing Bu Hek Tin Ujar Hoat Tian Hong terkejut bercampur girang. Coba mainkanlah agar aku lihat ilmu barisan yang diajarkan Sin Nima kepada kami ini amat kacau dan kumit kata si harimau pelarian Tiong Liao sambil tertawa jengah. Sedang kami bertiga amat bodoh, sekalipun dengan paksa bisa hafal tapi kalau dimainkan kurang lebih sempurna, selesai bicara ia segera beri kode dan ketiga orang itu menyebarkan diri menduduki posisinya masing-masing, ilmu barisan Sam Sing Bu Hek Tin pun dengan cepat sudah dimainkan. Dengan penuh seksama Hoat Tian Hong memperhatikan perubahan-perubahan dari barisan itu, kemudian pikirnya di dalam hati, oh ha, rupanya sebuah barisan yang mengutamakan pertahanan bersama serta penyerangan serentak. Bila mereka bertiga berhasil, menguasainya memang banyak manfaat yang bakal didapatkan, mendadak satu ingatan berkelebat di dalam benaknya, segera ia berseru, Enci Hong, ini hari bulan apa tanggal berapa? Udara di dalam lembah uhi yang kok hangat dan nyaman laksana musim semi, cuaca sama sekali tidak mengalami perubahan aku sendiri pun sudah melupakan hari dan tanggal, Dengan berdandan sebagai gadis suku Biao, gerak-geriknya yang halus disertai wajah yang malu menimbulkan suatu rangsangan yang aneh bagi kaum pria. Terdengar Li Hoa Sian Ju yang berdiri di sisi mereka menyahut sambil tertawa, ini hari bulan 10 tanggal 17, Kenapa sih kaum mendadak menanyakan hari dan tanggal aduh celaka teriak Hoa Tian Hong dengan hati terkejut? Aku telah melupakan hari dan tanggal aku harus segera berangkat untuk pulang ke rumah habis bicara ia putar badan dan lari. Melihat perbuatan si anak muda itu semua orang segera mengejar dari belakang, lan-lan menjotkan badannya melayang ke tengah udara dan menyusul ke hadapannya, Sambil tertawa ia segera menegur, coba lihat tampangmu yang gugup dan tergopoh-gopoh tidak macam orang, Sekalipun sudah melupakan tanggal, pulang ke rumah terlambat beberapa hari pun rasanya tidak mengapakan tidak bisa jadi ibu sedang berharap-harap akan kedatanganku di atas gunung, Sementara pembicaraan masih berlangsung tubuhnya telah menyusup ke dalam gua dan langsung menghadap Kiyutok Sian Cie, Sambil berlutut di atas tanah hujarnya, Sian Mio aku telah melupakan tanggal dan hari untuk pulang ke rumah, Sekarang juaku harus mohon diri kepada Sian Mio untuk turun gunung sambil tersenyum Kiyutok Sian Cie membimbingnya bangun dari atas tanah, Lalu berkata, Anak baik, kau sudah melupakannya selama berapa hari kecuali menyusahkan ibumu yang harus menanggung rindu, Apakah kau telah menelantarkan urusan lain? Aku tak boleh menyusahkan ibu hingga beliau harus menanggung rindu, Tegu sekarang juga harus berangkat untuk pulang ke rumah kembali Kiyutok Sian Cie tertawa, Sekalipun terburu-buru juga tak perlu berangkat sekarang juga, Lebih baik tunggu sampai besok pagi saja, Asal perjalanan dilakukan dengan lebih cepat bukankah sama saja? Ia merandek sejenak lalu melirik sekejap ke arah Chin Wan Hang yang berada di belakang tubuhnya, Lalu menambahkan hubungan serta cinta kasih para cici terhadap dirimu tidak jelek, Sebelum berangkat berilah salam perpisahan kepada mereka semua dan tetapkan juga waktu untuk saling berjumpa di kemudian hari, Hoa Tian Hang mengiakan tiada hentinya kemudian mengundurkan diri, Semua orang pun segera berkumpul di dalam kamarnya Chin Wan Hang. Sore itu dilewatkan dalam suasana murung dan sedih karena harus berpisah, Malamnya semua orang menyiapkan sebuah perjamuan untuk menghantar keberangkatan si anak muda itu. Selesai bersantap Hoa Tian Hang serta Chin Wan Hang sambil bergan dengan tangan mencari angin di dalam kebun bunga, Mereka saling mengutarakan isi hati dan melewatkan malam yang panjang dengan kemesraan dan penuh kasih sayang. Keesokan harinya pagi-pagi sekali Hoa Tian Hang telah minta diri kepada Qutok Sian Cie, Dengan diantar oleh Biao Mia Sian serta Chin Wan Hang sekalian berangkatlah pemuda itu keluar lembah, Perpisahan itu dirasakan amat berat sekali terutama setelah bergaul amat lama dan di hati masing-masing telah timbul perasaan persahabatan yang kental, Di antara beberapa orang Chin Wan Hang yang merasakan paling berat, Sepanjang perjalanan ia berpesan tiada hentinya sambil mengucurkan air mata, Jelas nampak di atas wajahnya bahwa ia merasa berat hati untuk berpisah dengan kekasihnya. Hoa Tian Hang sangat merindukan keadaan ibunya, setelah keluar dari barisan Hoa Hiang Tin, Ia pun keraskan hati untuk berpisah dengan semua orang dan melakukan perjalanan dengan cepat. Keinginannya untuk pulang ke rumah amat besar, Sepanjang perjalanan ia berlarian terus baik siang maupun malam, Terutama sekali setiap tengah hari telah tiba dan racun teratai dalam tubuhnya mulai kamuh, Ia berlari jauh lebih cepat dari kuda jempolan, Kendati badannya terasa agak tersiksa namun perasaannya jauh lebih gembira dan lega. Hoa Tian Hang pada saat ini sudah bukan Hang poseng tempo dulu, Sekalipun usianya belum mencapai 18 tahun tetapi perawakan tubuhnya sudah tinggi kekar, Wajahnya tampan dengan alis yang tebal terutama sepasang matanya yang menyorotkan cahaya tajam Menandakan bahwa tenaga luakangnya telah memperoleh kemajuan yang amat pesat. Ibunya berdiam jauh di daerah utara, Dari arah barat daya menuju ke arah barat laut ia harus melakukan perjalanan berpuluh dua ribu li jauhnya Tetapi dikarenakan wajahnya telah berubah dan perjalanan dilakukan sangat cepat, Wilayah kekuasaan perkumpulan Sien Kietwang serta Hang Imwia berhasil dilalui tanpa menimbulkan sedikit persoalan pun, Siapa tahu ketika dengan susah payah ia berhasil tiba di rumah, Yang ditemui hanya sebuah bukit yang kosong, Ibunya entah sudah pergi kemana di dalam rumah nampak tertinggal secari kertas yang berbunyi. Surat ini ditujukan kepada Hang Ji Ye, Sudah lama ku nantikan kepulanganmu ke rumah tapi kau tak kunjung tiba Maka ku ambil keputusan untuk mencari jejakmu di dalam dunia persilatan, Setelah membaca surat ini berangkatlah ke kota Shouqiu untuk berjumpa, Hoa Tian Hang jadi amat gelisah, Dihitung dari tanggal di atas surat ia mengetahui bahwa ibunya sudah hampir satu bulan turun gunung, Maka tergopoh-gopoh ia turun gunung dan langsung mengejar ke kota Shouqiu, Sepanjang perjalanan ia berusaha menemukan jejak ibunya tetapi hingga tiba di kota Shouqiu bayangan tubuh ibunya belum nampak juga. Diam-diam ia pun mengambil kesimpulan, Dengan keadaan ibunya yang lemah dan tenaga dalamnya yang sudah musnah kecepatan kakinya tak akan lebih cepat dari orang yang mengerti ilmu silat, Ditambah pula perjalanan harus dilakukan dengan tersembunyi-sembunyi, Tentu saja perjalanannya makin lambat lagi. Ia sadar seandainya bukan saling bertemu muka secara kebetulan sulit untuk menemukan kabar beritanya semaka akhirnya dia mengambil keputusan untuk berdiam di kota Shouqiu untuk menantikan kedatangan ibunya, Daripada kedua belah pihak saling bersisipan dan tak bisa bertemu. Kota Shouqiu nampak amat gerah dari ramai sekali. Kota ini mempunyai tiga kelebihan yakni banyaknya perusahaan Piau Kiyok, banyaknya rumah makan dan warung serta banyaknya rumah pelacuran dan panggung opera. Berhubung kolong langit dibagi jadi tiga kekuasaan maka para perusahaan Piau Kiyok menjadikan kota Shouqiu sebagai titik pertemuan, para pedagang dari empat penjuru kebanyakan membongkar dan membuat barang dua dagangannya di kota ini, karena itu perusahaan ekspedisi yang bermunculan di situ banyak bagaikan jamur di musim hujan dengan sendirinya rumah makan serta rumah pelacuran pun ikut bermunculan di sana-sini dengan ramainya. Kota Shouqiu juga merupakan satu-duanya kota bebas dari kekuasaan tiga golongan kekuasaan Bulim, kota itu tidak termasuk dalam wilayah perkumpulan Sien Kiepang, Hong Im Huyie maupun Tong Tian Kau, tetapi mereka semua menaikan cabang dua kantornya di tempat itu. Sebuah bangunan besar di sudut utara kota merupakan kantor cabang dari perkumpulan Hong Im Huyie, kantor cabang dari perkumpulan Sien Kiepang berada di sudut barat, sedangkan sebuah kudil yang besar dan megah dikenal dengan nama It Goan di sudut kota sebelah Tenggara merupakan kantor cabang dari perkumpulan Tong Tian Kau. Kantor-kantor cabang itu saling berhadap-hadapan dengan mengambil posisi dari wilayah kekuasaan mereka masing-masing. 5-14 dalam kota Tsciu seringkali memunculkan manusia-manusia bulim dengan badan yang kekar, alis yang tebal dan wajah yang bengis, percocokan saling terjadi dan perkelahi hampun sudah merupakan suatu kebiasaan, tetapi di daerah sekitar sana jarang sekali terjadi pembunuhan. Sebab bila ada seseorang terbunuh maka dari ke-13 pihak sakti mengirim orang untuk melakukan penyelidikan, Pembunuhnya jarang sekali dapat meloloskan diri dari pengejaran mereka Bila malam telah tiba kota Tshuqiu bermandikan cahaya lampu yang terang-benderang Rumah makan penuh sesak dengan manusia Di atas panggung berisik dengan suara tambur dan gemberngan Sedang di rumah pelacuran penuh lengking seruan lirih dan tertawa cekikikan Hingga fajar menyingsing suasana ramai itu baru reda Oleh sebab itulah setiap tengah hari suasana di kota itu amat sunyi dan sepi Di samping itu daerah sekitar sana seringkali bermunculan banyak orang dengan wajah yang asing Mereka yang bertemu dengan manusia-manusia tersebut kebanyakan lenyap tak berbekas dan tiada kabar beritanya lagi Tetap di hadapan kantor cabang perkumpulan Hongim Huyai berdiri sebuah warung teh yang tidak besar pun tidak kecil Pagi itu dari pintu luar berjalan masuk seorang pemuda berwajah tampan dan beralis tebal Dia adalah Hoa Tian Hong Saat itu badannya jauh lebih kekar dan sorot matanya semakin tajam Gerakan tubuhnya enteng dan ringan Bagi mereka yang ahli sekilas memandang segera akan mengetahui bahwa ia merupakan seorang ahli silat yang memiliki tenaga dalam amat sempurna Di dalam kenyataan kehadiran Hoa Tian Hong di kota Shou Tzu telah diketahui oleh semua pihak yang berkuasa di sana Hanya tak seorang pun yang tahu siapakah gerangan pemuda itu Ketika pelayan menyaksikan kemunculan pemuda itu, buru-buru lari menyambut kedatangannya sambil menyapa Hoa Ya, selamat pagi Hoa Tian Hong mengangguk dan langsung naik ke loteng Di sudut sebuah jendela ia memilih tempat dan duduk Setiap pagi ia pasti nomor dua tiba di situ Dalam pada itu sinar matanya telah berkelebat memandang sekejap ke arah orang yang datang lebih duluan itu Orang tersebut adalah seorang pria bercambang yang kehilangan sebuah lengan kirinya di atas jidat orang itu Tertera sebuah codet bekas bacokan golok yang amat panjang sekali Sekilas memandang tampang orang itu kelihatan mengerikan sekali Codet bekas bacokan golok itu telah menutupi usianya dan menutupi pula raut wajah yang sebenarnya Setiap pagi ia pasti datang lebih duluan dan selamanya pula duduk menyendiri di sudut tembok Sambil mencekal teko air teh seringkali ia memandang keluar jendela dengan pandangan mendolong Badannya jarang bergerak dan wajahnya selalu murung Baru saja Hoa Tianhang ambil tempat duduk Pelayan telah menghidangkan setekot teh wangi serta senampan bakpao yang masih mengepulkan asap Si anak muda itu memenuhi cawannya dengan air teh lalu perlahan-lahan diteguknya Setelah itu mulai menikmati sarapan paginya Terdengar dari arah tangga loteng berkumandang suara derap kaki manusia Seorang pria berusia pertengahan yang memakai ikat kepala warna hijau dan menggoyang-goyangkan kipasnya naik ke atas loteng Sinar matanya menyapu sekejap sekeliling tempat itu Kemudian sambil tertawa terbahak-bahak ia menjurak ke arah si anak muda itu Haaah, 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 haaah Tianhang heng, hari ini siaw te berhasil menyusu dirimu Selamat pagi ma heng sahut hoa Tianhang sambil mengangguk Siaw te pun baru saja tiba kiranya orang ini simab bernama Ching San Dengan julukan Chiaw hung si chi atau si utusan pencabut Nyawa, ia bekerja di pihak perkumpulan Tong Tiankau dengan tugas di luar Hoa Tianhang yang telah berdiam selama beberapa bulan di kota Chiochiu Walaupun belum berhasil menemukan ibunya Tetapi semua kurcaci yang ada di kota tersebut telah dikenalnya satu per satu Sementara itu si utusan pencabut nyawa ma Ching San telah duduk di sisinya Lalu dengan suara rendah ujarnya, Tianhang heng Mumpung kedua orang si tua bangka yang tidak mudar dua itu belum datang Bagaimana kalau kita membicarakan sesuatu dengan hati sejujurnya Sudahlah tak usah kau bicarakan lagi Tukas hoa Tianhang sambil teftawa empat siaw te sedang menunggu orang Tiada waktu bagiku untuk berangkat ke kota Leng Ania merandek sejenak Kemudian sambil tersenyum tambahnya, siapa yang tidak tahu akan kelihayan dari Giyok Teng Hu Jien Usia siaw te masih muda belia, aku masih tidak pingin mempertaruhkan batok kepalaku sebagai bahan gurawan Buru-buru si utusan pencabut nyawa ma Ching San goyangkan tangannya berulang kali Kau jangan percaya dengan perkataan kedua orang tua bangka yang ngacobelo tidak karuan itu Giyok Teng Hu Jien dari perkumpulan kami bukanlah manusia sadi seperti apa yang dikatakan mereka Terus terang saja ku katakan bahwa ketika dilihatnya orang itu celingukan kesana kemari Tidak berani bicara secara belakduaan Hoa Tianhang Segera tertawa nyaring, katanya, haaah, haaah, maheng, bila kau ada urusan Katakanlah terus terang dengan suara rendah dan setengah berbisik si utusan penyabut nyawa ma Ching San Segera berkata, Hu Jien telah meninggalkan markas besar menuju kemari Malam nanti ia mengajak heng tai untuk berjumpa di kuilit Hoa Tianhang Segera mengerutkan sepasang alisnya kemudian tertawa Bila kejadian ini berlangsung pada setengah tahun berselang Sekalipun telaga naga atau sarang harimau siau teberani untuk mengunjunginya Tapi sekarang, Tianhang heng kau telah salah menduga buru-buru si utusan pencabut nyawa ma Ching San goyangkan tangannya berulang kali Hu Jien adalah bermaksud baik terhadap dirimu dan sedikit pun tidak untuk mencelakai diri heng tai Lagi pula kuilit Goan Koan yang begitu kecil masa sanggup untuk mengurung heng tai yang begitu lihai mendadak Terdengar gelap tertawa yang amat nyaring berkumandang datang Haaah, haaah, maheng, kenapa kau mesti sungkan dua Siapa yang tidak tahu kalau si utusan pencabut nyawa dari perkumpulan Tong Tian kau selamanya membunuh orang tanpa menggunakan golok Tapi cukup menggapet tangannya saja dengan cepat si utusan pencabut nyawa ma Ching San putar kepalanya dan menuding ke arah orang itu dengan kipasnya Sambil memaki, Sun Elo Okoka sebagai petugas terima tamu dari perkumpulan Hong Im Hu Yie, kenapa bersikap begitu kasar dan tidak bersahabat terhadap diri Siow Teorang Si Sun itu adalah seorang kakek tua yang berperawakan tinggi dan kurus Sementara itu sambil tertawa terbahak-bahak menyapa diri Hoa Tian Hang kemudian duduk di hadapan mukanya Hoa Tian Hang tersenyum, tiba-tiba ia menjurah ke arah seorang kakek berwajah merah padam yang tanpa menimbulkan sedikit surah pun menguntil di belakang kakek Si Sun tadi serunya Teng Elo Okoka, wajahmu nampak berseridua dan kegirangan karena urusan napasin Haa ah, haa ah, haa ah Kakek berwajah merah si Teng itu tertawa terbahak-bahak dari sakunya dia ambil keluar sebuah sampul surat kemudian sambil diangsurkan ke depan katanya Hoa Heng, coba lihat dari tempat jauh telah melayang tiba sebuah berita kegirangan Apakah tidak sepantasnya kalau aku ikut bergembira bagi diri Hoa Heng Hoa Tian Hang menerima surat tersebut Tiba-tiba si utusan pencabut Nwa Ma Ching San yang ada di sisinya menyerobot surat itu dari samping Kemudian sambil mengeluarkan isi sampul itu dibacanya Hari ini aku tiba, sambutlah kedatanganku di Lan Hong tertanda Pek, Hoa Tian Hang miringkan kepalanya ikut melihat isi surat itu Terlihatlah olehnya di bawah rentetan huruf yang sangat indah tadi tertera sebuah cap yang merupakan rengkaian huruf Kun Gie dua patah kata Si utusan pencabut Nwa Ma Ching San segera angsurkan kembali surat itu ke tangan Hoa Tian Hang Lalu sambil alihkan sinar matanya ke arah kakek berwajah merah itu tegurnya Teng Heng, apakah surat itu benar-benar ditulis sendiri oleh Nona Pekun Gie dari perkumpulan Moha Ah, Ha Ah, Ha Ah Sambil mengelus jenggotnya kakek berwajah merah itu tertawa tergelak Siapa yang mempunyai batok kepala cadangan aku sih tak berani memasukkan namanya Teng Heng si kakek sisun Penerima tamu dari perkumpulan Hong Im Wie berseru dengan pura-pura tertegun Bukankah Nona Pek mengirim surat itu kepada kantor cabangnya agar semua anak buahnya yang hadir sama-sama menyambut kedatangannya Mau apakah serahkan surat itu kepada diri Hoa Heng kembali si kakek berwajah merah itu mendongak dan tertawa terbahak-bahak Nona Pek, kami ini adalah seorang perempuan yang berwata aneh dan bercita-cita tinggi Semua tindak tanduknya dilaksanakan dengan andalkan ilmu silat serta kecerdikannya Belum pernah ia gunakan kedudukannya sebagai putri kesayangan Pangcu untuk memerintah kami Apalagi memerintahkan anak buahnya untuk menyambut kedatangannya Sekalipun dia ada maksud begitu pun tak nanti akan menulis surat sendiri Habis berbicara ia tertawa terbahak-bahak Kemudian meneguk secawan air teh dan pejamkan matanya tidur ayam di atas kursi Si utusan pencabutnya Wama Cingsan yang menyaksikan akan hal itu Sepasang alisnya kontan berkerut kepada Hoa Tian Hang serunya dengan suara Aneh, Hoa Heng, kau sudah dengar belum tindak tanduk Nona Pek Selamanya diandalkan pada kecerdikan serta kelihayan ilmu silatnya Lebih baik kau cepat-cepat berangkat dan perjalananmu dilakukan sedikit lebih cepat Kalau kedatanganmu terlambat bisa jadi batok kepalamu akan lenyap dan berpisah dari badanmu Hoa Tian Hang tersenyum Ia merobek surat itu hingga hancur berkeping-keping Kemudian pikirnya di dalam hati, ini hari sudah bulan lak gue Sekalipun perjalanan ibu sangat lambat semestinya ia sudah harus tiba di kota Tseo Tseo Kenapa bayangan tubuhnya masih belum juga nampak? A-a-a-a-i Apakah di tengah jalan ia telah menemui kesulitan? A-a-a-a-ah Tidak mungkin, pengalaman serta pengetahuan yang dimiliki orang tua itu sangat luas Lagi pula mengetahui segala macam akal licik yang sering dipakai oleh orang bulim Kawanan kurcaci biasa tidak nanti bisa mengapa-apakan beliau Memikirkan tentang keselamatan ibunya Pemuda itu merasa pikirannya amat kalut dan hatinya risau hingga tanpa terasa di atas wajahnya nampak murung dan gelap Mendadak terdengar si utusan pencabutnya Wama Cinsan tertawa terbahak-bahak lalu berkata Tian Hong Heng, nona pek suruh kau menyambut kedatangannya Kejadian ini benar-benar merupakan suatu kehormatan serta kebanggaan bagimu Bisa berjumpa dengan kaum penghiong itulah kesenangan bagi orang kangong Tapi awas, kau jangan berayal terus Malam ini sebelum kentongan ketiga lebih baik berangkatlah lebih dulu Mari, mari, mari Mumpung sekarang tak ada urusan Siaw te ingin menantang dirimu untuk mencatur bicara Sampai disitu ia segera menoleh dan berteriak keras Pelayan siapkan papan catur dan biji catur Petugas penerima tamu dari perkumpulan Hong Imwe Serta Teng Hu Hoat dan perkumpulan Sien Kiepang Sama-sama tidak mengerti akan permainan catur Mendengar mereka mau bermain catur Sepasang macu kedua orang itu kontan mendelik besar Kakek tua berwajah merah si Teng itu sambil busungkan dada Segera berseru keras Maheng, nanti malam Hoa Heng masih harus melakukan perjalanan Bagaimana kalau kau biarkan dia pergi beristirahat Sebentar betul seru Kakek sisun pula sambil tertawa Lebih baik kita kongkau disini saja kan lebih enak daripada mencatur Eh-eh-eh-eh-ei Maheng kemarin malam kau menikmati sorga dunia di rumah pelacur Mana apakah sudah menemukan barang baru Jangan lupa bagi-bagi kepada rekan-rekanmu Seret Si Utusan pencabut Nyawa Machin San Merentangkan kipasnya dan digoyangkan beberapa kali Kemudian dengan nada ogah-ogahan menjawab, tentang soal ini, sebetulnya Siow Teh tidak ingin banyak berbicara, ia merandek sejenak, lalu tambahnya, tetapi kalau memang Sun Heng mengajukan pertanyaan itu, Siow Teh merasa tidak enak untuk merahasiakannya. Orang ini sebetulnya tidak banyak bicara tetapi akhirnya meluncurlah kata-kata yang amat panjang mengisahkan petualangannya kemarin malam dengan pelacur. Teng Elohu Hoat dengan penuh kenikmatan mendengarkan kisah ceritarkannya itu badan tegak lurus dan matanya melotot besar, sedangkan si kakek Sisun itu sambil mengedipkan matanya melekmer mendengarkan pula dengan penuh perhatian, seakan dua dia pun tergir oleh cerita itu. Hanya Hoat Tian Hang seorang yang tidak ambil perhatian, sambil duduk di kursi ia menikmati air tehnya. Sementara sepasang matanya memperhatikan manusia yang berlalu-lalang di atas jalan raya sambil kadang-kadang melirik sekejap ke arah si manusia bercodek di sudut ruang itu. Mendekati tengah hari, tamu yang berkunjung di hotel rumah makan itu makin lama semakin banyak. Hoat Tian Hang pun segera bangun berdiri, ujarnya sambil tertawa, silahkan kalian bertiga bercerita di sini. Siaw teh hendak mohon diri terlebih dahulu, Hoa Heng, apakah kau hendak pengbau tok lari racun tanya Teng Elohu Hoat dari perkumpulan Sin Kiepang? Dengan penuh perhatian sambil tersenyum Hoa Tian Hang menganggup ia segera menjurah ke arah tiga orang itu dan meninggalkan loteng tersebut. Tiba-tiba si utusan pencabutnya Wama Cingsan ikut bangun berdiri, disiknya lirih, sebelum kentongan nanti. Siaw teh akan datang ke rumah penginaan untuk menjemput dirimu Maheng terdengar kakek sisun menyindir dengan suara keras, Perbuatan seorang pria sejati tidak takut diketahui orang lain, kenapa si kau berbisik macam orang perempuan saja Hoa Tian Hang malas untuk mendengarkan pencecokan di antara ketiga orang itu, baru saja ia hendak berlalu mendadak dilihatnya jari tangan si pria bercodet di sudut ruangan yang sedang memegang poci teh itu gemetar keras, Walaupun gerakan itu sangat lirih tetapi kebetulan sekali terjatuh ke dalam pindangan Hoa Tian Hang membuat si anak muda itu segera menyadari akan sesuatu, dengan cepat dia alihkan sinar matanya keluar jendela. Tampaklah dari depan pintu kantor cabang perkumpulan Hong Im Huyie meluncur masuk tujuh-delapan ekor kuda jempolan, Orang pertama yang ada di paling depan adalah seorang pria berwajah putih yang memakai pakaian perlente ketajaman matanya pada saat ini sudah berbeda jauh dengan keadaan dahulu hanya sekilas memandang ia telah berhasil melihat rot wajah kedelapan orang yang berada di atas kuda itu, satu ingatan kembali berkelebat di dalam benaknya. Pemuda itu masih teringat bahwa pria berwajah putih berbaju perlente itu bukan lain adalah Petit Siwelo atau si malaikat berlengan delapan siakim dari perkumpulan Hong Im Huyie. Agaknya kakek tua sisun itu pun menemukan bahwa ada orang tiba di kantor cabangnya, buru-buru ia tinggalkan meja sambil berseru, Sam Tengki dari perkumpulan kami telah tiba, maaf. Siow Tengki terpaksa harus berangkat lebih duluan setelah menjurah kepada semua orang, dia pun berlalu. Dalam hati kecil Loatian Hong sebetulnya ingin sekali duduk beberapa saat lagi di situ sambil mengawasi gerak-gerik pria bercodet itu, apa daya racun teratai empedu api yang bersarang di tubuhnya sudah mulai kamu, terpaksa ia tinggalkanmu dan Tengk dua orang itu dan berlalu lebih dahulu setibanya di luar kota, racun teratai telah kambuh, Hoa Tian Hang pun terpaksa kerahkan tenaga dalamnya untuk berlarian mengelilingi tembok kota tersebut. Ia sudah sebulan lamanya berdiam di kota Tseo Tseo, setiap tengah hari bila racun teratainya kumai ia mesti berlari dua an mengelilingi tembok kota, orang yang mengetahui bahwa di dalam tubuhnya mengandung segera memberikan julukan bautok atau lari racun kepadanya. Hoa Tian Hang yang ada maksud memancing perhatian ibunya tidak menyaruh dengan nama lain lagi, asal-usulnya juga tidak dirahasiakan, maka semua orang di kota itu pada mengetahui bahwa Hoa Tian Hang lari racun mengelilingi kota Tseo Tseo bukan begitu saja. Bahkan kabar berita ini tersiar pula sampai ke dalam telinga perkumpulan Sin Kie Pang, Hang Im Wee serta Tong Tian Kau, cuma ia sendiri sama sekali tidak mengetahuinya. Tenaga dalamnya secara tiba-tiba memperoleh kemajuan yang amat pesat, daya kerja racun teratai yang berada di dalam tubuhnya pun kian hari kian bertambah ganas, setiap kali kambuh sekujur tubuhnya terasa sakit dan amat menderita sekali. Dalam keadaan begitu ia berhenti berlatih ilmu weokang, tetapi gerakannya berlari-larian kencang tidak jauh berbeda dengan berlatih tenaga dalam, tenaga murni yang dimilikinya tetap memperoleh kemajuan yang pesat, sementara daya kerja racun teratai semakin hari semakin menggila. Ketika malam pertama tiba di sana, dalam waktu setengah jam ia hanya bisa mengelilingi tembok kota itu sebanyak dua kali lingkaran. Dan kini gerakan tubuhnya cepat bagaikan hembusan angin, dalam waktu setengah jam sudah empat belas kali di anak engit dari tembok kota tersebut. Oleh sebab itulah wilauk pun orang Chou Chou tak pernah menyaksikan si anak muda itu turun tangan tapi siapapun mengetahui bahwa ilmu silat yang dimiliki olehnya luar biasa sekali, serangannya tentu dahsyat bagaikan gulungan ombak di samudera. Selama ini pihak Sin Kie Pang, Hang Im Wia dan Tong Tian Kau mengawasi gerak-geriknya dengan ketat, hanya saja hingga detik itu belum pernah ada salah satu pihak yang menggunakan kekerasan menghadapi dirinya sebaliknya si anak muda itu sendiri juga bertindak sangat hati-hati, ia tak berani bertindak terlalu gegabah. Setelah berlarian selama setengah jam, daya kerja racun teratai telah tenggelam kembali ke dasar pusar, dengan badan basah kuyuk oleh keringat ia pulang ke rumah penginapan untuk mandi dan tukar pakaian selesai bersantap siang pemuda itu berpesiar di jalan raya sambil menantikan kedatangan ibunya. Sore itu bayangan tubuh si pria codet berkecambuk di dalam benaknya, setelah pusing kepala beberapa saat akhirnya dia ambil keputusan untuk menyingkirkan dahulu persoalan tentang Pek Akun Gie serta Giyok Teng Hu Jien, seorang diri berangkatlah dia untuk menyelidik keadaan si manusia bercodet itu. Ketika senjama jelang tiba, seorang diri ia berjalan keluar dari rumah penginapan keluar dari pintu barat masuk dan pintu timur setelah berputar kayun menghilangkan jejak, akhirnya pemuda itu menyembunyikan diri di sekeliling kantor cabang perkumpulan Hong Im Wiyie. Suasana di dalam gedung kantor cabang perkumpulan Hong Im Wiyie itu nampak terang-benderang bermandikan cahaya, suara gelap tertawa amat berisik hingga kedengaran dari luar gedung, di pintu depan manusia berlalu lalang dengan ramainya menunjukkan suasana di situ diliputi kesibukan. Beberapa saat kemudian tandu demi tandu diterangi lampu lentera masuk ke dalam gedung di belakang tandu mengiringi sekelompok muda-mudi yang membunyikan alat bunyi-bunyian. Aha, kentongan kedua sudah lewat pikir Hoa Tian Hong suatu ketika. Andai kata si pria berlengan buntung. Itu ada maksud menyerapi tempat ini, semestinya ia akan muncul pada waktu-waktu begini, perhatiannya terhadap persoalan kecil membuat pengalaman si anak muda ini memperoleh kemajuan yang pesat, karena takut rahasianya ketawan maka selama ini dia hanya berani mengintip dari tempat kegelapan. Waktu sedetik demi sedetik telah berlalu, suara nyanyian dan musik yang berkumandang dari dalam gedung makin lirih dan sirap, lewat beberapa saat kemudian para penyanyi dan penari mohon diri berlalu dari gedung tersebut. Mendadap, terdengar suara derap kaki kuda berkumandang memecahkan kesunyian, empat ekor kuda jempolan muncul dari balik pintu dan langsung menuju ke arah pusat kota. Dari tempat persembunyiannya Hoa Tianhang dapat melihat jelas raut wajah beberapa orang itu Orang pertama bukan lain adalah Petit Siu Loosi Malaikat berlengan delapan kia kim, orang kedua adalah Hoa Siu berbadan gemuk, berkepala besar dengan mata bulat dan berwajah penuh diliputi nafsu membunuh, di belakang padri itu mengikuti seorang pemuda berpakaian ringkas warna hitam dan berusia di antara 20 tahunan. Hoa Tianhang masih ingat sewaktu berada di tepi sungai Wong Ha Tempo dulu, pemuda ini pernah saling beradu tenaga dengan Kok Si Piau, alhasil kekuatan mereka seimbang dan siapapun tidak berhasil merebut kemenangan. Orang terakhir Si Chiau bernama Hong, dia adalah Tau Wicu atau ketua kantong cabang perkumpulan Hong Nim Huiye di kota Chiu Chiu. Dengan cepatnya keempat orang itu berlalu dari situ, Hoa Tianhang tak berani gegabah ia awasi dulu keadaan di empat penjuru sebelum bertindak, baru saja hatinya merasa sangsi harus membuntuti atau tidak mendadak dari sudut jalan berkelebat lewat sesosok bayangan manusia dengan meminjam kegelapan yang mencekam di sekitar sana orang itu membuntuti Chia Kim berempat dari tempat kejauhan. Begitu melihat tubuh dari bayangan manusia tadi, Hoa Tianhang merasa amat terperanjat, pikirnya, sungguh lihai ilmu meringankan tubuh yang dimiliki orang itu, walaupun aku harus berlatih lima tahun lagi pula belum tentu bisa menyusul dirinya, terlihatlah bayangan manusia tadi berkelebat mengikuti tepi jalan raya gerakan tubuhnya tidak terlalu cepat, tetapi sebentar gua berpindah tempat dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri begitu seterusnya, Hoa Tianhang walaupun sudah pentang matanya namun gagal untuk memperhatikan gerakan tubuh orang itu. Dalam sekejap metu keempat ekor naga tadi sudah berhenti di depan sebuah gedung tempat berjudi, bayangan hitam tadi pun segera berkelebat ke samping dan lenyap dari pandangan, buru-buru Hoa Tianhang menyembunyikan diri di tempat kegelapan, pikirnya, tiakin bukanlah seorang manusia biasa, orang itu berani mencabut kumis di wajah harimau rasanya dia pun pasti bukan seorang jago biasa. Kepandaian silat yang kumiliki terlalu cetek, lebih baik tindakanku lebih berhati-hati sehingga tidak sampai menggagalkan rencana orang berpikir sampai di situ ia segera menyembunyikan diri di tempat kegelapan dan menunggu dengan hati sabar, sedikit pun tidak berani bergerak secara sembarangan. Sementara itu Petit Siwelo Osi Malaikat berlengan delapan siakim sekalian yang telah masuk ke dalam gedung perjudian lama sekali belum juga munculkan diri, sedang bayangan hitam tadi pun tidak menampakkan diri, dalam keadaan begitu Hoa Tian Hang harus menggunakan kesabarannya yang paling besar untuk menanti terus, beberapa jam kemudian keempat orang itu baru nampak muncul dari gedung perjudian dan berlalu dari situ pintu kotak Shouqiu tidak pernah ditutup. Kaum pelancong dapat berpesiar kemanapun mereka ingin pergi dengan sebebas duanya, setelah keluar dari gedung perjudian tadi keempat orang itu berangkat ke tepi sungai di kota sebelah timur untuk main pelacur di atas perahu, kemudian mengunjungi perkampungan Emo Oki. Chung untuk bermain dan bersantap menanti kentongan keempat telah lewat mereka baru nampak munculkan diri kembali. Sepanjang perjalanan Hoa Tian Hang menguntil terus tiada hentinya, pikirnya di dalam hati kedua belah pihak sama merupakan jago bulim kelas 1, walau aku harus menguntil selama 3 hari 3 malam pun akan kuintil terus sampai selesai. Sewaktu hendak keluar kota, agaknya bayangan manusia itu menyadari bahwa jejaknya tak bisa disembunyikan lagi karena daerah di luar tembok kota adalah tanah datar yang luas, badannya segera merandek sejenak di belakang pintu kota. Sedetik saja bayangan tubuh orang itu merandek, Hoa Tian Hang telah berhasil melihat jelas wajahnya. Ternyata orang itu bukan lain adalah lelaki bercodet yang dijumpainya setiap hari di sudut loteng rumah makan. Tanpa sadar semangat Hoa Tian Hang berkobar kembali, dia ikut keluar dari pintu kota. Tiba-tiba, pria bercodet yang ada di depan rupanya merasakan sesuatu, badannya merandek sejenak dan berpaling ke belakang. Hoa Tian Hang yang menyaksikan jejaknya sudah kenangan, terpaksa keraskan kepala untuk mengikuti lebih jauh. Baru saja Petit Siu Welo sekalian berada kurang lebih setengah li di luar kota, si manusia bercodet yang menguntil terus selama ini tiba-tiba menjutkan badannya melayang ke depan, sambil menghadang jalan pergi beberapa orang itu bentaknya dengan suara berat, Tia Kim coba lihat siapakah aku mendengar bentakan itu Petit Siu Welo Tia Kim segera meloncat turun dari punggung kudanya. Pria berlengan buntung itu mendengus dingin, sambil meloloskan sebilah pedang ia langsung menubruk ke depan. Cahaya berkilauan memancar keempat penjuru, dalam waktu singkat kedua orang itu telah saling bergebrak sebanyak tiga jurus. Begitu melihat jurus serangan yang dipergunakan lawannya, si malaikat berlengan delapan Cia Kim segera berteriak dengan tiada terkejut, Ahakau adalah Ciong Lian Hek sementara pembicaraan masih berlangsung, bagaikan sambaran kilat kedua orang itu telah saling bergebrak sebanyak lima enam jurus. Hoa Tianhang yang menyaksikan kelihayaan ilmu silat yang dimiliki si jago bercambang itu jadi melongo dan kesemsem, ia tak menyangka kalau kepandaian silat orang itu jauh di luar dugaannya. Darah panas dalam merongga dadanya segera bergolak, saking tertariknya sampai ia lupakan keadaan sendiri, selangkah demi selangkah tubuhnya mendekati kalangan pertarungan itu. Tiga orang yang datang bersama malaikat berlengan delapan Cia Kim waktu itu pun sudah turun dari kudanya, ketika menyaksikan kedatangan Hoa Tianhang secara mendadak mereka semua nampak tertegun. Cia Hong yang pernah mengintip si anak muda itu secara diam-diam waktu ia berlari racun begitu melihat munculnya Hoa Tianhang di sana, segera ujarnya kepada Hoa Sio Gemuk yang berada di sisi tubuhnya, lapor Ngerou ya, orang ini bukan lain adalah Hoa Tianhang dalam perkumpulan Hong Imwe Padri Gemuk ini menduduki kursi nomor lima, orang Kangou hanya tahu. Dia bernama Seng Sem Hao, siapapun tidak tahu apa gerakan keagamaannya, karena ia suka minum arak, suka perempuan dan suka membunuh manusia, maka orang-orang memberi julukan Seng Sem Hao atau siseng yang punya tiga kesukaan pada orang ini. Setelah mendengar laporan dari Chia Hong Kong, Padri yang bernama Seng Sem Hao itu segera goyangkan bahunya mendekati si anak muda itu, tegurnya dengan suara ketus, apakah kau adalah keturunan dari Hoa Goan Sio? Orang ini punya perawakan badan yang gemuk dan besar, sepintas lalu gerak-geriknya nampak lamban dan tidak lincah, tapi dalam kenyataan begitu cepat hingga sukar dilukiskan dengan kata-kata. Mendengar orang itu mengucapkan kata-katanya dengan nada tidak sopan, Hoa Tian Hang merasa amat mendongkol, dengan nada yang dingin dan ketus ia pun balik bertanya, Tua Hoa Sio, kau ada urusan apa pemuda ini sudah punya pengalaman? Ia tahu bercakap dua dengan manusia dari kalangan perkumpulan Sin Kie Pang, Hang Im Wie maupun Tong Tian kau tak perlu memakai peraturan karena itu sambil bercakap dua hawa murninya telah dihimpun di telapak kiri siap melangsungkan pertarungan sengit. Seng Sem Hao menyeringai seram, baru saja ia hendak mengumbar hawa amarahnya mendadak terdengar Ciong Lian Hek si manusia berlengan kutung itu membentak keras, siakim aku si Ciong Lian Hek tidak akan membalas dendam atas lenganku yang kutung. Kau tidak akan membalas dendam atas kutungnya lengangmu, lalu apa gunanya beradu jiwa pikir Hoa Tian Hang dengan hati heran dan tidak habis mengerti. Kalau kau punya kepandayan keluarkan saja semuanya terdengar si malaikat berlengan delapan Cia Kim berseru sambil tertawa dingin. Aku orang sucia akan melayani dirimu sampai kemanapun juga aku juga tidak membalas atas kekejian hatimu merebut istriku mentak Ciong Lian Hek kembali. Sudah kau tak usah banyak bacot aku tahu kau hendak membalas dendam atas terbunuhnya anakmu apa dosanya seorang bocah berusia 3 tahun mengapa kau membinasakan dirinya sambil mengertak gigi si malaikat berlengan delapan Cia Kim bungkam dalam seribu bahasa, pukulannya yang dasyat laksana gulungan ombak di tengah samudera segulung demi segulung maluncur ke depan menandingi permainan pedang baja dari Ciong Lian Hek. Pertempuran tersebut benar-benar merupakan suatu pertarungan yang amat sengit, Seng Sem Soh Hau segera tertarik perhariannya untuk menyaksikan jalannya pertempuran yang mahaseru itu hingga lupa untuk bergebrak melawan Hoa Tian Hong. Ciong Lian Hek yang dibebani oleh dendam sakit hati sedalam lautan memainkan jurus-jurus pedangnya dengan hebat dan gencar, Ia telah melupakan mati hidupnya seluruh pikiran dan kekuatannya dikerahkan untuk berusaha membinasakan lawannya. Si malaikat berlengan delapan Cia Kim yang mengandalkan ke-81 jurus Kui Goan Chi yang hoatnya untuk menandingi lawan, meskipun sudah keluarkan seluruh kekuatan dan kepandainya namun ia selalu keteter di bawah angin, kendati beberapa kali ia menempuh bahaya untuk merebut posisi namun keadaannya masih tetap terdesak hebat, melihat keadaan sangat tidak menguntungkan bagi pihaknya, dalam hati Seng Sem Hao segera berpikir, dalam sakit hati si bajangan berwok ini terhadap Sam Ko bertumpuk dua bagaikan bukit, kedua belah pihak sama-sama tak sedih hidup bersama membiarkan manusia semacam ini tetap hidup di kolong langit hanya akan mendatangkan bencana saja bagi diri Sam Ko, lebih baik ku gunakan saja kesempatan yang sangat baik ini untuk membasminya dari muka bumi, berpikir sampai di situ, niat busuknya segera terlintas di dalam benak. Sambil menyeringai seram ujarnya, Ciong Lian Hek, kau telah merusak kegembiraan diriku untuk menikmati malam yang begini indah. HMM akanku suruh kau merasakan kelihayanku, badannya segera bergerak dan menubruk ke arah tubuh lawan, telapak tangannya yang besar kontan disodok ke muka menyaksikan kejadian itu Hoa Tian Hong jadi gusar, segera bentaknya keras. 2. Hei Toa Huo Siu Jangan mencari kemenangan dengan jumlah banyak setelah mendengar bahwa Cia Kim telah membinasakan seorang bocah berusia 3 tahun, timbul rasa benci dan muatnya terhadap orang itu sifat kependekarannya muncul dan ia merasa harus menegakkan keadilan bagi umat bulim, apalagi setelah menjumpai Seng Semhau hendak mencari Kemenangan dengan andalannya jumlah banyak, ia segera munculkan diri untuk menghalangi niatnya itu, HMM, kau anggap di tempat ini manusia macam dirimu punya hak untuk berbicara terdengar Pemuda berpakaian ringkas itu berseru dengan suara dingin sambil berseru ia maju ke depan dan melancarkan sebuah pukulan dasyat ke arah si anak muda itu. Sejak turun gunung berulang kali Hoa Tian Hang harus menerima penghinaan dan siksaan hidupnya hampir saja musnah di tangan orang hal itu lama-kelamaan menimbulkan rasa gusar dan mangkel dalam hatinya, apalagi setelah setiap hari disiksa oleh racun teratai membuat tabiatnya sama sekali berubah, hati serta tindakannya berubah jadi jauh lebih keji. Terhadap orang-orang dari perkumpulan Xin Kie Pang, Hang Im Wiyai serta Tong Tian Kau pada dasarnya ia memang menaruh rasa benci, telapak kirinya segera dengan menghimpun tenaga dalam sebesar 12 bagian bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan. Laksana kilat pemuda berpakaian ringkas itu meluncur ke muka, telapak tangannya dengan dasyat meluncur datang mengancam tubuhnya. Menyaksikan hal itu Hoa Tian Hang tertawa dingin, telapaknya bergerak ke muka dengan jurus kun Siu Cita Wiyapapaki datangnya ancaman tersebut. Bela aam terdengar suara ledakan dasyat bergeletar memenuhi angkasa, si pemuda berpakaian ringkas itu menjerit ngeri, badannya secara beruntun mundur beberapa langkah ke belakang dengan sempoyongan, dari mulutnya darah segar muntah keluar. Sedang di atas tanah terteranya tak telapak kaki sedalam tiga cun. Sesudah mundur hingga delapan langkah jauhnya, akhirnya pemuda itu jatuh mendeprok di atas tanah. Tio Hong jadi amat terperanjat, buru-buru ia mendekati tubuh pemuda berpakaian ringkas itu dan memeriksa keadaan lukanya. Tampaklah sepasang matanya terpejam rapat, wajahnya pucat pias bagaikan mayat sedang dadanya bergelombang naik turun tiada hentinya, walaupun ia menggertak gigi kencang-kencang namun darah segar mengucur keluar tiada hentinya dari ujung bibir. Ditinjau dari keadaannya itu jelas menunjukkan bahwa isi perutnya telah terpukul luka parah oleh serangan lawan. Sementara itu setelah serangannya berhasil memukul mundur pemuda berpakaian ketat itu, Hoa Tian Hang alihkan sinar matanya ke arah kalangan pertempuran, dilihatnya Seng Sem Hao bekerja sama dengan Chia Kim sedang bertempur mengerumbut ti Chiong Lian Hek. Si pria bercodat itu tidak nampak keteter walaupun ia harus satu melawan dua musuh tangguh, Sekalipun begitu posisinya sudah tidak menguntungkan seperti tadi lagi, ia lebih banyak melancarkan serangan daripada melakukan pertahanan. Ketiga orang itu sama-sama merupakan jago silat kelas satu yang sudah lama tersohor di kolong langit, masing-masing pihak mempunyai kepandayan andalan yang berbeda, setelah pertempuran berlangsung, jurus-jurus serangan yang aneh saling bermunculan, ada yang lihai, ada yang keji dan ada pula yang aneh, semua mempunyai keumbelan dan keistimewaannya sendiri. Dua, Hoa Tian Hang yang menyaksikan jalannya pertarungan dari sisi kalangan, setelah lewat beberapa gebrakan kemudian ia mulai merasa hatinya goyah dan matanya berkunang-kunang. Dalam sekejap metu ketiga orang itu sudah saling bergebrak sebanyak 5-60 jurus. Ciong Lian Hek, dengan andalkan sebilah pedangnya yang berkilauan tajam laksana kilat menyambar ke sana menusuk kemari, tetapi apa daya kedua orang lawannya adalah jago-jago bulim yang lihai dan punya nama. Setelah bertempur lebih jauh akhirnya dari posisi di atas angin ia berada dalam keadaan seimbang dan dari posisi seimbang ia keteter di bawah angin. Kalau si Ciong Lian Hek harus bertempur dengan kera keras lawan keras terus-terusan, akhirnya ia pasti akan menderita kalah, pikir Hoa Tian Hang dalam hati. Tapi kalau dilihat keadaannya yang sudah dipengaruhi emosi, tak mungkin orang itu suka mengundurkan diri sebelum maksudnya tercapai. Terima kasih telah menonton!